Selamat sore teman-temanku semua Saudaraku temanku Selamat sore ini Jembatan Pandansimo dan Sekitarnya Proyek Jembatan Pandansimo Sore ini Menggelegar Itu Tersambungnya Urukan-urukan yang besar itu Terjadi Bisa dilihat Di sini adalah Perjalanan Beko Itu ada yang dari Bantul ke arah sini Juga sebaliknya Dari sini ke Bantul Itu Wireless itu Wirelessnya Kesini kesana Kesini kesana Dua itu Yang satu masih berhenti ya Itu Itu pengecoran Total Satu Dua Tiga Empat Bantulnya Itu pemasangan Isi beton lagi Yang sebelah Selatan Isi beton Pengecoran Yang dibantul Tandanya Dibantul Adalah Sore kerennya Dan Dibantul Dibantul Sampai Bantuli Nah ini hari raya libur enggak ya Mungkin hari raya libur mungkin ya Sehari atau dua hari Membuat jalan jadi tinggi sekarang ya Terima kasih telah menonton Sudah setengah meter Tingginya sudah setengah meter Jalan yang diulog ya Entah itu untuk apa tuh besok Kita ikuti aja ya Udah di dalam Udah di dalam ya Pergolakan Dua lokasi Lokasi Pandan Simo dan Banaran Lompropo dan Bantul Sudah bersambung ya Sudah selesai ngecor Keluar Truk itu urukan tempat Tempat pengunci Pengunci itu Corcoran pengunci Terkual lagi Terkual lagi Berjajar Ngambil Batu lagi Mau tanah sekarang Tinggal tanah-tanah Untuk itu Untuk bantu Pengecoran Pengecoran Pondasi Yang ada di Tengah Sungai itu Itu Dikunci Jadi Pondasi-pondasi Yang di Dalam itu Besok Tidak Bergoyang Kalau Dipasang Yang panjang Keatasnya Tidak Gap 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 Selamat menikmati 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 di bawah jembatan floor pierder precast floor hai 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 walaunya udah bergerak sini bales yang belum rokok nih atau wala yang bantul sana tadi kan tadi berdekatan ya Oh itu yang bergerak itu Oh beko beko eksawator klon rokok dan bantul sudah bergerak bersamaan dekat kita ini balesnya sudah selalu dan selalu berkoventen untuk pemadatan jalan biar tidak mengganggu proyek nah ini dong Alhamdulillah ini saat ini kan enggak ada hujan jadi tidak ada gangguan-gangguan yang dijalan ah itu walis grader walis bukan Girder ya hahaha grader walis selesai kata-kata sangkai sangkai oh aduh oh truk molonya sudah selesai itu yang sebelah timur sendiri tadi nanti kayaknya di sana nah di luar sana ada dua yang kita siap mau masuk jalan keadaan dan keadaan asik ya terang ini sebelah barat sungai Proko kuasa nah masih jelas ya ada matahari masih ada ini jalannya tadi dok dari jalan yang dibuat oleh Shani dan apa tadi tuh beko satunya tuh oke oh sana bergerak terus itu yang bawa alat berat tower keren itu entah bawa alat pipa atau bergerak ke atas ke bawah melancarkan corcoran yang sudah dimasukkan oleh pompa beton itu ya konkret pam pompa beton nggak kelihatan ketutupan tumbuhan ya cowok ketutupan tumbuhan itu kurang tinggi saya nyatengnya kalau tinggi ketutupan Ano ini ada polonjono orang-orang hehehe yang punya lahat disini belum selesai yang tengah yang barat itu Oh masih bergerak itu malanya masih masih bergerak juga yang timur yang dekat yang dekat keren ini yang bergerak-geraknya bergoyong-goyong itu selesai selesai sebelah timur Oh berarti pelon proko itu pelon proko keluar peruk molonya keluar dan pelon proko batul nggak ada pengecoran hari ini nggak ada molon-molon yang terlihat ya pemasangan besi beton tadi itu berarti sudah sudah masang pipa raksasa yang besar truk molonya masih satu di sana yang belum Oh tadi itu belum belum bergerak berarti parkir nunggu-nunggu yang ini selesai keluar proyek Oh itu tadi ada pengoporan di situ ya ini yang jalan baru dibuat urukan-urukan sudah siap siap mau ke siap mecar aduh teruk waduh banyaknya amok aduh aduh ini ada sani mau bergerak kemana aduh 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 sani mau diperkantukan dimana ini aduh 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 mau ngangkat besi beton mungkin aduh 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 sana yang sana Oh bergerak terus Beko komajo itu ya Oh yang dibantul tiga bergerak semua bergerak semua yang dibantul yang dikelompok berjalan itu bergerak jika lo yang dibantul ya terima kasih pemasangan girger prikest floor sudah sejauh besok setelah hari raya saya tak kesana besok tak jalan kaki ayo saya mau jalan kaki atau naik sepeda kesini nih besok kan liburan itu hari Senin oh maaf korban ya itu korbelnya bergerak korbelnya bergerak dan algoratnya top top ya korbel kayak gitu bisa bergerak oh itu yang dekat konglet pump oh iya kan bergerak itu mengarah ke konglet pump ujungnya terlihat ya bergeraknya cepat ya koyok kayak eksafator ya pergerakannya itu ternyata oh itu lombor apa lombor itu itu lampunya oh terlihatan lampu ada jensetnya besar itu oh sana masih pengurukan itu yang dibuat dari bantul entah mana yang juru gitu coba oh mungkin nampak ketebalan yang di tengah batu putihnya sudah berhenti tidak ada batu putih tinggal tanah-tanah dan pasir aja batu putih kan khusus untuk yang di bawah itu ya oke sementara dari kami ini ya channel Gidawu 22 mohon pamit oke besok lagi ya terima kasih semuanya kalau selalu melihat channel kami Gidawu 22 semoga selalu berkenan yang paling terupdate dari Gidawu 22 tiap hari pasti oke besok libur saya mau berjalan nah ini kan gak sterilisasi lagi besok kan libur semuanya pada pulang mungkin gitu jadi saya bisa dari dekat lagi bisa melihat apa-apa saja yang sudah dikerjakan di proyek ini selama 6 bulan oke 6 bulan lagi proyek ini selesai semoga aja semuanya selamat sehat dan berbahagia membahagiakan orang banyak jalan ini kalau sudah jadi jalan terpanjang di Jawa Tengah kalau di Jawa yang ketiga yang pertama adalah Suromadu Surabaya Madura yang kedua Pasopati yang ada di Bandung yang ketiga di sini 2000 meter kurang 100 1900 meter itu 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 bawa apa ini ada eksavator yang pendek-pendek pengunci itu pengunci penahan dengan kuncian kuncian fondasi itu eh cor langsung diambil lagi mudah apa bergesting paling mudah ini tapi berat sekali itu ya bapaknya harus pakai bebo pakai eksavator dua kemarin itu ke timur terusan mungkin kemudian fondasi permanen selesai car bisa langsung cabut katanya tiga hari sudah langsung cabut semen ini kan pakai jayamik jadi pakai semen yang super cepat kering itu kalau tidak ada pergerakan jayamik itu langsung keras makanya pakai truk molen yang selalu bergerak itu mengamankan bahwa proses pengerasan dari semen masih berjalan eh berhenti jadi tidak keras itu itu mengarah ke lampu untuk nanti malam lempur jelas pasti lempur oleh dua hari lagi kipur oke sementara dari kita wad22 terima kasih semuanya bye 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 assalamualaikum rafatullah barakatuh saudaraku muslim